Intro Roy Kiyoshi merupakan anak indigo yang dikenal kerap meramal baru-baru ini, Roy Kiyoshi menghebohkan publik lantaran meramal kematiannya sendiri Nikita Mirzani pun dibuat shock saat tahu ramalan kematian Roy Kiyoshi hal itu bak sama dengan yang dilakukan Mbak Yu sebelum dirinya meninggal dunia pada Kamis tanggal 1 Juli 2021 diketahui sebelum meninggal dunia, Mbak Yu ternyata pernah meramal kematiannya bahkan untuk menolak bala tersebut, Mbak Yu sempat melakukan ritual menghindari ajal dilansir dari kanal Youtube Star Story, Mbak Mijan lantas menceritakan ramalan teman sejawatnya itu namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini awalnya Mbak Mijan mengaku kaget atas kabar kematian Mbak Yu dan merasakan kehilangan kaget banget, tiba-tiba kok bisa secepat ini ungkap Mbak Mijan, merasakan kesedihan karena salah satu partner, teman dan sahabat yang baik di satu profesi ya beliau itu Mbak Mijan mengaku masih mengingat pesan yang disampaikan Mbak Yu kepadanya pesan tersebut adalah tentang Mbak Yu yang meramal kematiannya sendiri mungkin saya tidak lama lagi, ucap Mbak Mijan menirukan perkataan Mbak Yu saat itu akan tetapi, saat itu Mbak Mijan hanya menyikapi perkataan Mbak Yu tersebut sebagai angin lalu tak hanya meramal kematiannya sendiri ternyata Mbak Yu sebelum meninggal juga pernah melakukan ritual selamatan untuk menghindari kematiannya hal itu diungkap Denny Darko di kanal Youtubenya belum lama ini pada saat Mbak Yu ini sudah tahu kapan beliau ini akan meninggal beliau melakukan ikhtiar dan usaha untuk melakukan keselamatan dan melakukan kebudayaan disini untuk menghindari hal tersebut, tutur Denny Darko usaha tersebut dilakukan Mbak Yu dengan alasan guna bisa membantu orang lain lebih lama lagi Denny Darko juga mengatakan, Mbak Yu sempat ingin meninggalkan dunia supranatural yang dilakoninya selama ini meski demikian, Mbak Yu kerap gagal dan akhirnya tetap bertahan pada profesinya ini hingga akhir hayatnya beliau mengatakan bahwa beliau ingin lebih lama lagi untuk membantu orang lain dan kalau ditanya apakah beliau menikmati untuk menjadi paranormal beliau katakan juga beliau sempat ingin menjauhi dunia ini tapi tidak bisa, ujarnya lagi namun kini keinginan Mbak Yu itu dipastikan tak terlaksana pasalnya beliau telah meninggal beberapa tahun yang lalu rupanya hal yang sama juga dilakukan Roy Kiyoshi ia pun pernah meramal soal kematiannya sendiri hal itu ia ungkapkan saat berbincang-bincang santai dengan Nikita Mirzani pada kanal YouTube Langit Entertainment yang tayang beberapa waktu yang lalu dalam kesempatan tersebut, Nikita penasaran soal kebenaran peramal bisa menerawang kapan dirinya sendiri meninggal lo tau gak, kapan diri lo mati, tanya Nikita Mirzani pada Roy Kiyoshi senada dengan Mbak Yu, Roy Kiyoshi rupanya juga sudah mengetahui kapan dirinya akan meninggal ia menyebut dirinya akan tutup usia sebelum berusia 40 tahun bahkan Roy Kiyoshi juga mengetahui mengapa ia meninggal dunia tak seperti biasa, kematiannya itu diungkap Roy Kiyoshi cukup tragis ada, gue tau, gue tulis di buku jadi kebetulan gue di hipnoterapi gue diungkap masa lalu dan masa depannya nah gue itu ngeliat sebelum gue umur 40 tahun gue mati dalam kondisi tragis ujar Roy Kiyoshi lebih lanjut, Roy menyebut dirinya akan diracun oleh orang yang tak suka dengannya gue ngeliatnya ada satu makanan seperti diracun sambung Roy Kiyoshi berarti lo matinya diracun, musuh lo berarti banyak Roy tanya Nikita kembali Roy Kiyoshi pun membenarkan ucapan dari Nikita Mirzani tersebut bahkan ia juga bercerita beberapa waktu lalu ia sempat menerima kiriman makanan dari orang tak dikenal yang berisikan beling gue pernah dikirimin semur jengkol terus bokap ngeliat ada belingnya gue gak tau gue salah apa eh dikirimin kayak gituan ujar Roy sembari mengenang kejadian aneh tersebut lebih lanjut, Nikita Mirzani yang mendengarkan cerita dengan seksama itu tiba-tiba dibuat terkejut terus mengetahui usia Roy Kiyoshi saat ini sekarang lo umur berapa? tanya Niki 34 jawab Roy dengan santai berarti bentar lagi lo mati karena kan sebelum 40 kan lo sendiri yang bilang tutur Niki janda tiga anak itu kemudian mengklaim acaranya menjadi yang pertama menayangkan wawancara Roy bila ramalannya tersebut terbukti pokoknya nanti pas disini ketika pas bener usia 40 tahun dia meninggal berarti kita salah satu yang menayangkan duluan wawancara ini ujar Niki iya benar tanda seroy sambil tersenyum selamat menikmati